selamat menikmati desa sumber bening kecamatan bantur kabupaten malang jawa timur nah seperti ini suasana yang ada di jembatan panjang atau jembatan hanoman nah ini suasana sore hari yang sangat asri sekali nah saya akan memasuki pintu gerbang jembatan hanoman ini assalamualaikum rahayu 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 wah bagus sekali suasananya ombaknya sangat besar sekali nah dari sini kita bisa melihat pantai balikambang yang ada di sebelah sana nah itu jembatannya juga terlihat dari sini kita akan zoom nah itu pura yang ada di pantai balikambang teman-teman terlihat dari sini benar-benar luar biasa nah ini kenapa kok diberi nama pulau hanoman ya karena ini mungkin keindahannya itu atau wajahnya pulau ini mirip seperti hanoman ya jadi hanoman itu adalah sosok pewayangan yang sangat ditakuti dan juga berwibawa ya dan tentunya ini sangat keren sekali teman-teman saya baru pertama kali ini datang ke sini dan benar-benar terkagum-kagum saya ini ini anginnya juga sewilir sekali di sini ya jadi seperti ini pantainya nah ini kita akan menuju ke pulaunya nah pulaunya ini berada di tengah laut teman-teman ya ini bisa kita lihat ini sepot mancing yang bagus ini airnya ginclong-ginclong nah kebetulan ini tidak ada pengunjung dan sepi sekali ya mungkin apa karena sudah sore biasanya di sini ruame dari wisatawan luar negeri juga datang ke sini teman-teman bahkan dari Amerika dari Australia juga banyak yang berkunjung ke sini nah di atas pulaunya ini juga ada sebuah cungkup ya tidak tahu itu isinya apa nah itu seperti ada bangunan di atas itu seperti rumah wah anginnya ini kencang sekali ini teman-teman ombaknya juga besar itu tuh disana itu nah kita akan menuju ke pulau ke pulau lautnya benar-benar indah sekali teman-teman nah kita akan naik ini ada tangganya kita akan keliling muter-muter di pulau sini Assalamualaikum Assalamualaikum Rahayu Bismillahirrahmanirrahim kita akan naik ke sini oh dari sini oh dari sini suaranya ombaknya itu menggelegar gelegar oh di sini ada jalannya juga teman-teman di sini mungkin menuju ke bangunan yang tadi bangunan yang mirip sebuah pura kita akan ke sini ternyata pulaunya ini sangat luas sekali dan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang alami nah konon katanya di sini juga sering dikunjungi orang-orang sakti jadi tempat ini sangat cocok untuk ritual maupun untuk meditasi jadi kita sekarang berada di atas laut teman-teman ini saya juga penasaran ini jalannya kok bagus sekali ini ya jadi ini ada pagarnya mirip seperti ada lampu-lampunya ini tapi ini cuma ornamen seperti ini teman-teman benar-benar indah sekali Assalamualaikum Rahayu Assalamualaikum Noncewuk Noncewuk Mbak Buyut Vlog Namung Damul Video nah seperti ini teman-teman kita saat ini benar-benar berada di atas laut oh jadi seperti ini teman-teman tempatnya benar-benar sangat indah sekali oh Mbaknya sangat besar sekali jadi di tengah laut sana itu juga ada sebuah batu batu yang di atasnya itu rata jadi mirip seperti tampah ya disini ternyata juga digunakan untuk ritual teman-teman nah ini di depan saya ini saya menemukan dupa benar-benar indah indah sekali mungkin disini itu kalau larungan itu dilarung disini ya karena ini tepat berada di atas laut jadi di bawah sana itu juga ada batu yang menjorok ke laut benar-benar keren sekali disini selain hawanya adem juga pemandangannya sangat indah cocok sekali ini untuk berfoto-foto nah kita akan coba melihat ke arah disini teman-teman oh disini ternyata ada tangganya yang turun ke bawah ini saya akan mencoba untuk tengok kesini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum rahayu sampo rasun benar-benar benar-benar keren sekali teman-teman mungkin disini memang digunakan untuk larungan larung sesaji sudah menjadi tradisi warga masyarakat pantai selatan benar-benar besar sekali ombaknya oke sekian dulu video kita kali ini lanjut di sesi video berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya